Sekarang kita bahas tentang Menyendiri Atau uzlah Uzlah atau menyendiri Itu adalah ibadah dan itu adalah sunnah Tapi Ini dianggap sebagai Ajaran biasa-biasa saja Sedangkan uzlah Atau menyendiri Atau bahasa khulwah Itu adalah kebutuhan setiap orang muslim Bukan sekedar Materi teori Tapi itu harus dilakukan Harus dilalui oleh seorang muslim Hadisnya banyak Tuntunannya banyak Buktinya banyak, hasilnya nyata Dalam kitab Al-Fat Hurubbani Syabat Kajilani disitu Ada bab uzlah disitu ya Itu ada sebuah riwayat Tapi tidak ditemukan Hadis yang sesuai dengan kitab itu Tapi tidak ada masalah, pesannya Tidak mukholafah Yaitu alaikum bil uzlah Kamu harus uzlah Uzlah itu apa? Uzlah itu Mengambil jarak dengan manusia Mengambil jarak fisik Dan hati dari manusia Yang tidak ada kaitannya Dengan Akhirat Kita kira begitu Nanti kita Kupas lagi Alaikum bil uzlah Kamu harus uzlah Menyendiri Harus punya space Kalau orang Jawa topo broto Kalau sekarang orang non modern Mengatakan meditasi Dan itu sekarang lagi populer itu Di Bali itu Kalau tidak tahu di Bali Itu ada orang itu Seminggu tidak pegang HP sama sekali Tidak mau HP pokoknya Full meditasi Itu hidupnya berubah Itu ada Ada kayak program Kayak pondok gitu Jadi tidak boleh Bawa HP seminggu full Terapinya meditasi diam Artinya apa? Itu ajaran kita Sebenarnya Uzlah Jemak kan tidak mungkin di goa Sekarang sudah tidak ada goa Kalau Syabuti mengatakan Seorang santri Uzlanya itu bagaimana Uzlanya santri itu adalah Tidak melakukan perbuatan Yang sia-sia Dan tidak ada hubungannya Dengan ilmu Jadi bergaul dengan manusia secukupnya Olahraga ya sudah Selesai Karena kalau tidak Olahraga mungkin akan lemes Sudah selesai Bergaul secukupnya Selesai-selesai Tidak kok bergaul yang berlebihan Aktifitas Tidak perlu dilakukan Pokoknya selama tidak Mendesak tidak dilakukan Itu namanya uzlah Dan orang itu Saya bilang ke Allah mengatakan Sementara saya Baca yang Hadis yang ada di Kitab Al-Fatul Urbani Alaikum bil-uzlah Kamu harus uzlah Fa'innaha ibadah Itu ibadah Wa'innaha da'batus soli Hina qoblakum Uzlah itu kebiasaan Orang soli sebelum kalian Jadi kalian ini Harus uzlah Menyendiri Menyendiri kalau orang Bahasa psikologinya Yang tidak bagus Introvert Ini bukan introvert Bukan Uzlah itu mengambil jarak Pada saatnya Dia akan keluar Meditasi itu kan Tidak seluruh hidup Kecuali tertentu Uzlah Nabi itu kan Tidak terus hidup Seluruh hidup Nabi itu Sebelum dapat Wahyu uzlah Rasulullah hadis sahai Wakanahubbiba Ilaihil kholak Nabi itu sebelum Nabi itu senang kholak Kholak itu Menyendiri Hadis sahai Dan bahkan Rasulullah itu sebelum Turun wahyu pas Itu apa Diku wakhirot Selama sebulan Yang ngasih makan Selidak Khadija naik Kholak tinggi Belum pernah naik Karena tunggu sekali Sudah berapa kali Tiga kali gak naik Karena tunggu sekali Terjal Gelap disitu Gak ada apa-apa Gak ada suara Gak ada orang Bayangkan Ular mungkin Binatang buas Nyamuk Serangga Sebulan Gak ada AC Gak ada kulkas Gak ada lampu Bayangkan coba Saya tidak Khadija mengirim makanan Sebulan Saya buti dalam Fugus Hira mengatakan Orang itu muslim Orang muslim Tidak sempurna Imannya Selama dia Belum melakukan Uzlah Atau Kholwah Atau Khola Lalu Orang muslim itu Gimana Kholwahnya Uzlahnya Ya kalau kalian jadi mahasiswa Jangan lakukan Jangan lakukan Aktivitas-aktivitas yang Tidak ada hubungannya Dengan mahasiswa itu Dengan ilmu itu Kamu sekarang ngapel Quran Selama belum ngapel Quran Gak usah aneh-aneh Sebelum ngapel Quran Ya sudah Diem aja Gak keluar Kalau gak penting Kelapa keluar Beli makan Kelapa keluar Otot saya kaku Harus olahraga Stretching Kamu silahkan Tapi sudah cukup Ya sudah Balik lagi Bukan kok kemudian Di tengah jalan Ambil Gina Gini Kipas-kipas Nah itu Maka Syambut al-Tillah Sekandari Syambut al-Tillah Mengatakan Gimana Pendamlah dirimu Di Ardun Ardun itu apa? Tanah Tanah yang Humul yang gak ada orang tahu Tanah Yang tidak syuhroh Jadi kamu harus Dikobur dirimu Dikobur nafsmu Dikobur Sahwatmu Dikobur Kesenangan-kesenangan Duniamu Duniawimu Termasuk Aku Siapa Aku harus begini Kubur semua Nafsumu Kubur Pendam Kepingin Tahan Kepingin Tahan Pendam Kepingin terkenal Tahan Di Ardun Humul Itu di bumi Ketidak Keterasingan Apa Apa Beliau Beliau Kepingin terkenal Tahan 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 orang hebat nanti contohnya belum pernah belajar kok ngajar? ya ngawur belum pernah belajar kok harus dakwah? ngawur belum pernah ngaji Qur'an kok ngajar Qur'an? ya ngawur si anas langsung boyong langsung dibuka tpk ya ngawur maka kalau mau sempurna tumbuhnya sempurna kam terpendamnya pendam dirimu dalam bumi keterasingan goamu dimana? goamu bukan goa kirok jauh, tinggi gelap, goamu adalah di MBSN ini goa saya uzlah saya disini orang itu akan menjadi matang kalau dia sudah sukses dengan kesendiriannya dia sudah lunas dia sudah tuntas dengan dirinya orang harus punya uzlah masa-masa kholwa terserah lah definisinya masing-masing yang penting itulah kenyataannya uzlah atau kholwa? ada kholwa itu adalah yakhlu ya menjaga jarak dari manusia kamu harus apa itu kholwa itu uzlah itu karena ada yang mengatakan kholwa itu menghilangkan yang jelek ya kan ada tiga tahapan taholi menghilangkan yang jelek tahali memberikan yang baik hati tajali menyaksikan kebaikan-kebaikan nah ada yang mengatakan kesendirian terserah lah itu gimana yang jelas kita ini perlu sendiri karena apa? ketika kita sendiri kita akan ngomong dengan diri kita kalau kita ngomong dengan diri kita itu jujur tanya dirimu ajak bicara hatimu itulah kejujuran yang akan dibisikkan oleh suara hatimu dan itulah kebaikan maka rasul-rasul bersabda gimana? albiru ma'itma'annat ilaihi nafsu kebaikan itu apa yang menjadi hatimu tenang kata nabi gimana? istavti kolbak ya rasulullah apa itu kebaikan apa itu kebaikan ya rasulullah minta fatwa hatimu kalau kamu gelisah resah tanya hatimu dulu aku sebenernya takut istavti kolbak karena kebaikan pasti membuat ketenangan wal ismu ada pun kejahatan kejelekan dan dosa yang membuat kita ragu dan tidak nyaman dan tidak tenang maka kalau sendiri itu entah pendapat hatimu gimana itu sebenernya itu jujur kita itu entah sama orang belum tentu ya orang lain teman ya belum tentu oleh karena itu kita itu butuh waktu untuk menyendiri harus ada satu yang kedua kamu harus punya masa dimana kamu itu berada di Gua Khiro rasul sebulan ada yang mengatakan ya jelas sebulan ya ada yang mengatakan setiap tahun sebulan jadi setahun sebulan setahun sebulan gitu punya space kesana dan Harib Al-Jufri mengatakan ketika menyampaikan hikam ini idifi nafsaka beliau ngomong gini saya sudah hidup dengan hikam ini dengan kalimat ini sepuluh tahun mau bayangkan jadi sepuluh tahun betul mujahada belajar sepuluh tahun belajar nah kamu itu harus punya sekarang saya harus uzlah please gak penting pinggir sekarang fokus saya akan fokus belajar fokus ngapalan Quran fokus baca kitab fokus nulis fokus kepada Allah harus punya saat itu kamu nanti tentukan kapan berapa lama mengalir 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 temenan maka tentukan dua tahun saya gak boleh main-main dua tahun saya harus serius tapi kamu harus ngomong sama orang teman nyapa kemudian kita bergaul sebentar ya kan menangai usul ya ya aneh seolah ajaran jadi uzlah itu penting sekali yang terakhir perhatikan kalian harus bergaul dengan manusia dari segi apanya fisiknya hatinya tidak gimana hatinya tidak artinya hatimu itu sesuai dengan Allah saya kenapa bagi sama dia karena Allah yang nyuruh saya kenapa kamu nyapa kalau Allah nyuruh saya nyapa ya Allah gak nyapa gak nyuruh gak mau saya ngapain gak penting saya nyapa bukan karena saya oleh orderan gak saya senyum bukan karena sepedia sama saya gak penting senyum karena Allah nyuruh paham al mu'amalatu ma'al khalqi innama hiya al mu'amalatu ma'al khaliq mu'amalat dengan manusia sejatinya adalah mu'amalat dengan Allah makanya saya mengatakan gimana perhatikan mata kalau hatimu sudah ada rasa gak nyaman dengan manusia tapi gak nyaman orang sumpah kan sumpah curhat lgo menurut dia itu gak ideal menurut dia gak ideal yang ideal sumpah kepada Allah lgo itu ideal kalau orang ma'rifat itu kalau punya masalah gak ma'rifat tapi yashku illallah min alamati sabar dalam kitab-kitab itu ya kit manusia kuah sabar itu alamatnya apa menyembunyikan penderitaan dan menyembunyikan kekesalan dan kegalauan itu alamat sabar sabar kok aku sabar tapi banyak masalah kak iso oleh karena itu kalau hatimu sudah gak nyaman dengan manusia kalau kebaikan loh ya fa'alam ketahuilah annallaha aroda ayyiftaha laka babal unsibihi kalau hatimu sudah gak nyaman dengan manusia artinya gak nyaman itu bukan berarti benci ya enggak artinya itu kamu itu cangkruan selesai karena urusan gak penting gak nyaman gak cocok saya saya gak bisa cangkruan 2 jam gak jelas gitu seumpama saya gak bisa bergaul ngafi ngomong-ngomong sampai 5 jam cerita orang-orang ngidul gak anak tujuannya itu gak bisa misalkan itu kan sudah bagus gak ada rasa ketenangan dengan kenyamanan dalam bergaul manusia jangan sampai ngaji gak nyaman aku ngomong-ngomong ini salah paham tuturkiya ini gak nyaman aku ngomong-ngomong masih ramai gak boleh kayak salah itu itu maksudnya gak penting-penting ini orang-orang itu cangkruk rong jam apa yang poinnya gak jelas gak jelas 10 menit setengah jam maksimal sekedar say hello sampai rong jam terus gak jelas jadi kalau kamu sudah merasa gak nyaman dengan manusia maka itu tandanya Allah mau membuka hatimu untuk nyaman dan tenteram hanya dengan Allah maka wajar kalau prakirya senang menyendiri itu wajar Pak Romoye itu pas kemarin kemarin ada cerita tadi Romoye itu santri cerita Romoye itu diam aja gak ngerekan bukan ngerekan diam seakan-akan tidak ada ekspresi merespon ternyata beliau aku gak bisa jawab aku ambil iritan jadi ngomong-ngomong dia ambil iritan beliau jadi sesuatu ngomong beliau ambil iritan ngomong sudah sama Allah tapi di respon tapi kan gak ngomong-ngomong ada lagi yang cerita sama Romoye itu bisa itu sumpah langsung setelah itu gak sumpah belas jadi sedikit ngomongnya wiritan oh iya ngomong ma'allah ma'allah bukan kamu ambil iritan terus terus ya gak sumpah langsung hilang sumpah dia kan gak di juru-juru sampai salah kabe informasi ini jadi itulah tanda-tanda orang-orang yang dikasih Allah ketenangan dengan Allah bagaimana bisa merasakan ketenangan dengan Allah sedangkan dengan manusia masih ta'aluk gak mungkin manusia itu ya sekedar ya ketemu nyopo Allah merasa selesai jadi kita jangan sampai kamu nyapa supaya dihutangi ya itu sedang manusia ya kan sampai itu gak benar ya nyopo karena Allah maunya begini kenapa kamu baik Allah maunya begini selesai karena Allah urusan dia gak ngerakan gak penting ya maka dari itu kalian untuk mencapai kesana harus perbanyak uzlah khulwah meditasi bahasa kerennya yoga mungkin kita gak meditasi untuk menenggarek zikir sholat kiamulel baca Quran ketika sholat itu sudah sudah meditasi sudah itu sudah uzlah khulwah dalam konteks modern apalagi yang dikostren sendirian oh ngaji ini makanya luar biasa itu ya kan gitu maka kalian juga harus melatih al khulwah fil jalwah al khulwah fil jalwah menyendiri dalam keramaian semua sibuk kamu sibuk dengan Allah waktu saya tadi belum baca sholat seribu kok apa yang ini repot-repot kamu sih sama Allah dalam berbagai macam kondisi gitu maka latih dirimu untuk ini maka kalau kamu sudah mempunyai masa-masa uzlah masa-masa khulwah insyaallah kamu sempurna imanmu ya maka khulwah uzlah ibadah yang hampir diabaikan sunnah yang hampir ditinggalkan ini sekedar seakan-akan wacana ada hal itu harus dilakukan mondok juga termasuk khulwah uzlah itu nggak boleh keluar nggak boleh bawa HP ya kan tapi pasti menonton ya nggak apa-apa terserah isiat masing-masing wallah waklam bisawah terima kasih terima kasih terima kasih